Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai saudara-saudari semuanya Kanoman tanggungan teknologi Di zaman kemajuan teknologi seperti saat ini Kita harus bijak dan adil dalam menghadapinya Banyak diantara kita karena lalai dalam menghadapinya Maka timbul disorientation Apa itu disorientation? Disorientation itu adalah ketika kita menggunakan handphone atau gadget kita Untuk keperluan bisnis, untuk mengaji, dan lain sebagainya Tiba-tiba terlupakan tujuan awal kita untuk membuka handphone itu apa Karena saking cepatnya sebuah informasi semakin padat Bahkan menurut swiping count Untuk berpindah dari informasi satu ke informasi yang lainnya Hanya butuh 0,5 second saja Jadi hanya butuh setengah detik saja Untuk berpindah dari satu informasi ke informasi yang lainnya Dan parahnya disorientation itu tidak terjadi hanya sekitar 2 menit atau 5 menit saja Tidak demikian Disorientation ini biasanya terjadi 5 jam, 6 jam, atau bahkan lebih Tergantung seberapa cepat kesadaran orang itu untuk kembali Dan ini the real problem yang harus kita hadapi dengan adil dan bijak Sebagai seorang mu'min, sebagai seorang yang sudah dicelup dengan Al-Quran dan Sunnah Karena saking cepatnya informasi tersebut dapat menimbulkan gadget addiction Bahkan mirip sekali sempat terjadi pada seorang pemuda Dilarikan ke rumah sakit karena mengalami dehidrasi Karena saking asiknya bermain gadget atau menggunakan handphone bersosialita hingga lupa makan dan lupa minum Tidak hanya itu saja, ada seorang remaja yang difonis kebutaan Karena terlalu sering menggunakan handphone dengan posisi rebahan atau posisi tiduran Dan begitu mirip ketika kita mendengar bahwa Sari ada seorang balita Yang ditemukan sudah tidak bernyawa di kolam renang di belakang rumahnya sendiri Karena orang tuanya lalai, asik bermain gadget Sehingga dia menyesal sejadi-jadinya ketika menemui Sangguh hati yang sangat ia cintai, sangat ia sayangi Sudah tidak bernyawa di kolam renang di belakang rumahnya Lalu bagaimana Islam menjawab seberbagai problematika ini Allah SWT telah berfirman dalam Quran Surat Toha, Surat ke-20, ayat 132 Yang berbunyi Yang artinya, sampaikanlah perintah sholat ini pada keluarga kita, pada anak-anak kita Dan bersabarlah akan hal itu Jadi solusi yang diberikan oleh Allah ialah sholat Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar Sebagaimana yang telah disampaikan dalam Quran ke-29, ayat 45 Salah satu potongan kalimatnya berbunyi Inna sholatatanha anilfasya iwal munkar Sholat itu sesungguhnya mencegah dari perbuatan keji dan munkar Apabila kita senantiasa sejak kecil berusaha Berusaha senantiasa menjaga sholat-sholatnya Terutama yang lima waktu Tentu saja hal-hal seperti yang berikut Hal-hal seperti sebelumnya tidak akan terjadi Tidak akan ada seorang pemuda yang dilarikan ke rumah sakit karena dehidrasi Karena tidak lepas dari gadgetnya Karena terkena gadget addiction Atau kecanduan gadget Dan apabila kita senantiasa menjaga sholat kita Tentu saja juga tidak ada Seorang remaja yang divonis mendekati kebutaan karena saraf di matanya sudah terkena Akibat terlalu sering menggunakan handphone dengan posisi rebahan atau posisi tidur Ternyata sholat itulah yang menyelamatkan kita Apabila kita pelajari fadilahnya ternyata sangat luar biasa Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu sejatinya baik untuk kita Karena sholat yang lima waktu adalah pilar-pilar agama kita Dan di dalam ayat ini ada kalimat Dan bersabarlah akan hal itu Boleh jadi ketika kita mengingatkan keluarga kita itu bukanlah hal yang mudah Oleh karena itu Allah peringatkan Dan bersabarlah kita akan hal itu Karena ketika kita mengamalkan sholat Sejatinya sholat itu mencegah kita dari berlebihan dalam mengejar dunia Di sini Allah perintahkan dan bersabarlah akan hal itu Karena apa? Karena ketika kita bersabar terus menasehati sedikit demi sedikit Tidak bosan, tidak lelah, dan terus berusaha Maka meskipun kita dihadapkan dengan seseorang yang hatinya sekeras batu Bahkan batu pun dapat terbelah dengan air yang menetes terus-menerus Sama halnya ketika kita wastobir alaiha Kita bersabar dan menasehati terus-menerus Tidak ada bosan, tidak ada lelah, dan terus berusaha Insya Allah Allah akan bukakanlah hidayah pada seseorang Pada keluarga, pada anak-anak yang terus kita nasihati akan hal sholat Oleh karena itu mari gunakanlah sosial media kita untuk senantiasa mengingatkan sholat Di kelanjutan ayatnya Allah tidak meminta riski dari sholat-sholat kita Allah lah yang memberi riski kepada kita semua Jadi jangan seakan-akan kita sholat Allah yang butuh Sehingga kita mudah-mudah menundanya Kita mudah-mudah meninggalkannya Ketika ada pekerjaan Ia berusaha menyelesaikan semua pekerjaannya terlebih dahulu Baru kalau sudah selesai dia sholat Itu bukanlah hal yang benar Mau apa atau kita Padahal yang menggerapkan pelanggan Mau menggunakan jasa kita Atau beli di tempat kita Itu Allah sebagai arrozak Ketika kita ada pekerjaan Sudah terdengar azan berkumandang Kita tidak berani Menghentikannya sejenak Untuk menaikan kewajiban panggilan tertinggi Yakni untuk sholat Untuk beribadah kepada Allah SWT Padahal Allah lah sejatinya yang memberi riski kepada kita Dan Allah tidak membutuhkan kita sama sekali Meskipun seluruh manusia Tiada yang sholat kepada Allah Maka justru Allah akan gantikan Dengan kaum yang lebih baik Cinta kepada keimanan Dan benci terhadap kekafiran Karena sejatinya Meninggalkan sholat adalah Wujud kekafiran yang nyata Dan orang yang senantiasa menjaga sholatnya Insya Allah Tiada takut masalah riski Karena nahnu narsuku Allah lainnya akan menjamin riskinya Sebagaimana Allah SWT Berfirman dalam Quran Surat Hud Ayat 6 Yang bermunyi Yang artinya Seluruh makhluk hidup Sekalipun mindabah itu Sekalipun hewan-hewan yang melata Allah jamin riskinya Kita ambil contoh yang lebih mudah saja Ayam Apakah ayam itu pernah ketika bangun itu Bingung mencari makan Padahal mereka juga punya banyak anak Mereka tidak pernah hutang Tidak pernah pinjol dan lain sebagainya Mereka keluar Percaya Usahanya Ceker-ceker di tanah dapat makan Dan semua anaknya pun kenyum Dan ingat Ayam bangunnya pagi Bolehlah kita perhatikan bersama Coba dicek Sepertiga malam itu Ayam kebanyakan sudah berkokok Jadi ayam bangunnya pagi Sekarang kita bandingkan Dengan kebanyakan manusia pada saat ini Malamnya begadang Asik scrolling sosial media Sampai lupa waktu Bahkan sampai berganti hari Paginya pun Karena malamnya terlalu over Paginya terlalu lemas untuk bangun Sehingga Jangankan solat tahajud Bahkan solat subuhnya banyak yang terlewat Ini menyalai sunatullah Sedangkan Allah telah memberikan contoh Meskipun dari seekor ayam Ternyata itu ada ayat-ayat Allah yang sangat luar biasa Dan kembali kepada surat Toha Yang 132 Ditutup dengan Wal-akibatulit taqwa Akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa Ternyata apabila kita mengikuti Apa yang telah dituntunkan oleh Allah dalam Al-Quran Ternyata Itu membuat hidup kita lebih baik Hidup kita lebih indah Oleh karena itu Marilah kita lebih bijak Dalam menggunakan sosial media Dalam menggunakan gadget kita Sehingga menjadi habit Atau kebiasaan yang baik Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Quran surat Ayat 11 Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum Apabila kaum itu tidak mengubah keadaannya sendiri Mari kita mengambil langkah hijrah Mari kita mengambil langkah perubahan Untuk masa depan kita bersama yang lebih baik Mari kita lebih adil dan bijak Dalam menghadapi perkembangan teknologi Saya rasa cukup sedikit apa yang kami sampaikan Semoga mari menjadikan renungan kita Untuk terus berdakwah Karena kita sebagai pemuda Yang dikarunai oleh Allah mudah memahami Kemajuan teknologi ini Maka ini menjadi kewajiban kita Sekian saya rasa cukup I hope you see you on the next video Stay Halal Brothers Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!